Banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Bandung sejak Selasa hingga Jumat kemarin mulai surut pada Sabtu Siang. Beberapa ruas jalan penghubung Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung yang pada Jumat Siang sempat tidak bisa dilewati kendaraan, kini mulai kembali normal di kedua arahnya. Meski demikian, banjir setinggi 60 hingga 80 cm ini masih menggenangi beberapa titik wilayah yang lebih rendah di Kecamatan Balai Endah. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan mulai membersihkan lumpur sisa banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung telah menyiapkan 10 titik pengungsian di 3 kecamatan terdampak. Total keseluruhan pengungsi tercatat sebanyak 108 kepala keluarga atau 356 jiwa. Berapa wilayah yang tadinya tergenang sekarang sudah mulai surut, kemudian ada juga wilayah yang masih tergenang dikarenakan lokasi daerah tersebut rendah gitu ya. Dengan ketinggian sekarang itu ada yang 60 cm sampai 80 cm yang kemarin-kemarin pada saat digujur hujan itu sampai mencapai 2 meter. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Revita Ritarani di Balai Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Revita, apakah banjir sudah seluruhnya surut saat ini? Dari krean sebelumnya perlu menjadi catatan ya bahwa Kabupaten Bandung terutama 3 kecamatan ini memang setiap tahun menjadi langganan banjir. Dan alasannya atau penyebabnya selalu sama karena sungai Citaru meluap begitu memang sungai ini melewati 3 kecamatan ini dan tidak mampu menampung debit air hujan. Dan jika kita bicara mengenai hujan, di kota Bandung ini memang sejak selasa pagi hingga saat ini hujan terus mengguyur setiap harinya dengan intensitas yang berbeda. Sementara di daerah ini banjir mulai dilaporkan terjadi sejak Rabu pagi maksud saya dengan ketinggian 30 sampai 100 cm. Kemudian genangan tersebut bertahan hingga Kamis pagi bahkan bertambah ketinggiannya hingga 150 cm. Dan pada Kamis pagi tersebut kemudian warga mulai mengungsi ke 10 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Bandung. Kemudian menurut catatan dari BPBD Kabupaten Bandung, titik terdalam banjir di 3 kecamatan ini terjadi pada Jumat Siang. Yaitu sedalam 2 meter yang terjadi di beberapa titik yang paling dekat dengan aliran sungai Citarumi. Yaitu ada desa Daeh Kolot, kemudian ada kecamatan Andir, dan ada kecamatan Bojong Soang. Dan pagi ini, Rian, saya sudah memantau sejak siang hingga sore ini, jalanan di belakang saya ini merupakan jalanan penghubung antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kemarin Jumat pagi, jalanan ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Kemudian toko-toko diskilingnya juga berhenti beroperasi, namun sekarang kita lihat jalanan ini sudah mulai kondusif, sudah mulai bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Juga masyarakat sudah mulai banyak beroperasi di jalanan ini, meskipun kita lihat di belakang saya mungkin ada sedikit genangan, sekitar 10 sampai 15 cm karena hujan yang terjadi hari ini sejak pukul 3 sore tadi ya. Namun jika kita bicara kembali mengenai pengungsi, pengungsi di 3 kecamatan ini memang ada beberapa warga yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, karena memang sejak pagi beberapa titik wilayah di sini sudah kering gitu ya, namun karena banjir masih ada lumpur-lumpur yang kemudian baunya tidak sedap dan mengotori jalanan sehingga membahayakan pengendara terutama pengendara motor yang banyak melalui wilayah ini sehingga memang warga memutuskan untuk kembali dan bergotong-royong begitu membersihkan wilayahnya masing-masing. Namun di salah satu titik pengungsian, lebih tepatnya di pengungsian Gor Inkanas di Kecamatan Balendah memang seluruh pengungsi di sana yang berjumlah 59 kepala keluarga atau sekitar 108 jiwa, masih bertahan di pengungsian dengan alasan ada kekhawatiran bahwa banjir susulan akan datang, ada kekhawatiran hujan kemudian akan turun diras lagi, karena memang warga di Kecamatan Andir itu merupakan warga yang paling terdampak atau kedalaman ada di Kecamatan Andir itu memang paling dalam gitu. Revita, jika memang musibah banjir ini yang terjadi di kawasan Balendah itu ialah seperti ritual tahunan kerap terjadi berulang seperti itu, apa segera antisipasi yang mungkin sudah dilakukan dan juga sudah dipersiapkan untuk langkah kontingensinya khususnya juga bagi para bupati ataupun pemimpin daerah di sana, karena apa yang akan dilakukan ke depannya mengingat jika ini terus berulang tentu saja bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga secara ekonomi masyarakat yang ada di sana. Revita, apa saja cerita-cerita Anda sejauh ini? Baik Rian, memang kalau kita bicara mengenai Sungai Citarum karena banjir ini merupakan salah satu penyebab dari mulaknya Sungai Citarum, dan Sungai Citarum ini merupakan salah satu sungai besar yang memang mengaliri wilayah Jawa Barat dan kebanyakan memang wilayah Bandung. Jadi jika kita bicara mengenai Sungai Citarum tentunya tidak hanya pemerintahan Kabupaten Bandung saja ya, namun juga pemerintahan kota terutama BBWS Sungai Citarum. Dan memang jika saya amati ritual yang selalu terjadi setiap tahun ini memang sudah melibatkan mereka secara sinergi begitu, namun jika saya boleh mengutip dari Kepala BBWS Sungai Citarum, Bapak Yuda Mediatara, memang mengatakan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan termasuk pengerukan, kemudian mencoba untuk membersihkan Sungai Citarum dari sampah-sampah, namun beberapa kendalanya yang menghalangi adalah beberapa hulu di Sungai Citarum ini justru sudah beralih fungsi, begitu ya menjadi pemupiman sehingga daya serap di Sungai Citarum sendiri ini menjadi berkurang. Nah ini kemudian menjadi permasalahan yang buntutnya panjang begitu ya, dan tentunya membutuhkan solusi yang memakan waktu begitu. Sementara untuk di Kabupaten sendiri jika kita bicara di wilayah kecamatan ini sendiri, setiap tahunnya BBBD Kabupaten Bandung selalu bersiaga dengan menyiapkan beberapa kereta karet, dan tadi juga saya sempat melihat rumah-rumah warga sudah memiliki bahkan memiliki perahu, atau memiliki kayu atau kayak sendiri begitu sehingga mereka sepertinya sudah mengantisipasi bensana banjir ini yang terjadi setiap tahun rian. Baik, Revita, berarti catatannya ialah ternyata di hulunya sendiri sudah banyak beralih sebagai tempat pemukiman, mungkin nanti ada solusi yang lebih tepat, sasaran apakah ada lokasi atau seperti apa supaya banjir ini tidak menjadi ritual, sampai masyarakat harus bersahabat dengan banjir terus-menerus ke depannya. Revita Ritarani, terima kasih sudah melaporkan.